Setiap orang akan memiliki dermawan mereka sendiri dalam hidup mereka. Itu adalah seseorang yang membantu mereka tanpa meminta imbalan apapun. Elder Yu bisa dianggap sebagai dermawan Kincuan. Sudahkah kamu membaca gulungan sisa Dao Surgawi? Penatua Yu bertanya. Ya, sekali, kata Kincuan. Bagaimana itu? Elder Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Sisa jalan surga telah memungkinkan Kincuan menjadi seperti katak yang melompat keluar dari dasar sumur. Mungkin dia belum mendapatkan terlalu banyak hal substansial, tetapi manfaat sebenarnya jauh lebih berharga daripada manfaat substansial apapun. Visi seseorang menentukan pencapaian seseorang. Perbedaan antara katak di dasar sumur dan katak yang melompat keluar dari sumur sungguh tak terbayangkan. Perubahan, visi, ini saja sudah merupakan hadiah terbaik. Tidak ada yang lain, itu yang terbaik. Dulu aku adalah katak di dasar sumur, katak Kincuan setelah beberapa saat berpikir. Elder Yu bergidik dan berbalik. Kemudian, dia tertawa keras. Bagus sangat bagus. Tiga kata. Penatua Yu tidak berlarut-larut dalam masalah ini setelah mengucapkan tiga kata itu. Dia mulai berbicara tentang beberapa topik yang lebih ringan, seperti Raja Iblis, dan bahkan menyebut Mingruo Shen. Jika nyaman bagimu di masa depan, urus Mingruo Shen. Kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Orang lain tidak akan memenuhi syarat, tetapi kamu bisa. Jadi, jika ada kesempatan dan nyaman, berhati-hatilah. Tentang dia, kata Penatua Yu. Baiklah, jangan khawatir, kata Kincuan. Bahkan jika Elder Yu tidak mengatakannya, Kincuan akan melakukannya. Lagi pula, dia berhutang budi yang sangat, sangat besar padanya. Ketika tiba waktunya untuk makan, Kincuan secara alami menyeret tetuayu. Light-Light dan Fatih juga datang. Kali ini, Kincuan membuat tidak kurang dari 30 hidangan. Jika bukan karena kecepatannya, dia akan membutuhkan waktu setengah hari untuk membuat 30 hidangan ini. Itu tidak bisa membantu. Mereka semua adalah orang-orang dengan nafsu makan yang besar, terutama Fatih. Bahkan jika Fatih memakan semua hidangan ini sendirian, dia masih bisa memakannya. Namun, jika dia mengendalikan dirinya, dia masih bisa makan sepuasnya. Pada usia ini, Penatua Yu tidak memiliki anak dan tidak memiliki banyak kebahagiaan. Bisa makan makanan lezat seperti itu juga merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kincuan tidak makan banyak, hanya 2 atau 3 piring. Raja Iblis makan 2 piring. Fatih makan 10 piring. Elder Yu makan cukup banyak juga. Kali ini, Kincuan mengeluarkan anggur bergizi, anggur tulang harimau. Tulang harimau binatang Iblis, selain bahan obat yang berharga, sangat lesat. Selain itu, ternyata juga baik untuk tubuh. Meminumnya menyegarkan pikiran dan menstabilkan kidan darah. Bahkan jika seorang seniman bela diri yang kuat meminumnya, itu akan memiliki efek yang signifikan. Lagipula, seniman bela diri memiliki tubuh yang kuat. Mereka bahkan bisa menyembuhkan diri sendiri. Namun, ada batasannya. Seniman bela diri juga bisa jatuh sakit, dan kebanyakan dari mereka tidak bisa disembuhkan. Setiap profesi memiliki spesialisasi masing-masing. Bagaimanapun, ini adalah profesi dokter. Anggur yang dia berikan kepada Penatuayu terakhir kali mengandungnya, tetapi Penatuayu mengira itu hanya anggur bunga prem, jadi dia tidak tahu. Kali ini, Fatih and White Light juga mendapatkan beberapa topless wine dan satu atau dua ekor sapi panggang utuh. Ini membuat mereka berdua sangat bahagia, dan mereka berkata bahwa mereka akan menggunakan ini untuk mengejar perempuan. Kincuan tertegun, itu mungkin. Kamu telah melakukannya dengan sangat baik, kata Penatuayu sambil terkekeh. Setelah mengirim Elder Yu, Fatih, dan White Light. Hanya Kincuan dan Raja Iblis yang tersisa. Berpegangan tangan, memikirkan bagaimana dia membunuh seseorang hari ini karena dia, hatinya menghangat. Dia tersenyum. Aku mencintaimu. Apa katamu? Aku tidak mendengarmu. Raja Iblis berkata sambil tersenyum. Asmara dan cantik. Kincuan mendekat ke telinganya. Aku cinta kamu sayang. Aku pun mencintaimu. Raja Iblis berkata sambil terkekeh. Aku ingin mencintaimu. Kincuan meniupkan napas ke telinganya. Wajah Raja Iblis menjadi merah, dan dia dengan ringan memukulnya. Kincuan menggendongnya dan pergi, tidak lagi berjalan-jalan. Kincuan, aku menginginkan seorang anak, kata Raja Iblis dengan penuh semangat. Kincuan dan Raja Iblis terjerat. Babak semifinal berlangsung selama tiga hari. White Light dan Fatih sama-sama menang dengan mulus. Semifinal menghilangkan lebih dari 99 persen orang. Setelah semifinal, hanya tersisa sekitar 50 hingga 60 orang. Orang-orang ini akan memasuki semifinal. Setengah dari semifinal tersingkir, dan sisanya akan masuk final. Final juga merupakan kompetisi peringkat, dan 10 besar akan menerima hadiah. Saat itu, Luohan menginginkan tempat pertama. Sekarang, Kincuan juga menginginkannya, dan dia pasti akan mendapatkannya. Setelah berinteraksi dengan Penatua Yu, dia menemukan bahwa area Sekte Naga Ilahi tidak damai. Belum lagi setara dengan Sekte Naga Ilahi, ada juga beberapa eksistensi yang kekuatannya melampaui Sekte Naga Ilahi. Ada banyak bahaya tersembunyi di lingkup pengaruh Sekte Naga Ilahi. Misalnya, perampok pembunuh naga. Dari namanya saja, sudah jelas bahwa ini adalah eksistensi yang menentang Sekte Naga Ilahi. Sekte Naga Ilahi, perampok pembunuh naga. Perampok pembunuh naga juga berada di Gunung Naga Ilahi, tidak dekat Sekte Naga Ilahi, tapi jelas tidak jauh. Setiap tahun, banyak orang mati di tangan perampok pembunuh naga, dan banyak misi dari Sekte Naga Ilahi adalah untuk membunuh mereka. Kincuan belum lama berada di sini, jadi dia belum melihat perampok pembunuh naga. Namun, keburukan perampok pembunuh naga telah menurun sedikit. Hari ini adalah semifinal. Dia bangun pagi-pagi sekali, dan Raja Iblis sedang berbaring di pelukannya seperti anak kucing kecil. Dia sangat cantik, dan sekarang dia terlihat seperti gadis kecil. Orang luar tidak akan pernah berpikir bahwa wanita yang kuat dan kuat seperti Raja Iblis akan berbaring di pelukan pria seperti gadis kecil. Raja Iblis membuka matanya, dan ketika dia melihat kincuan, senyum bahagia muncul di wajahnya. Dia berpikir kembali untuk kedua kalinya dia melihat kincuan. Dia terluka, dan dia menyembuhkannya, dan dia membiarkannya berbaring di sampingnya di tempat tidur. Tampaknya sangat jauh, tetapi juga seperti kemarin. Kamu terlihat sangat baik, astaga, kamu memperlakukanku dengan sangat baik. Kincuan menatapnya dan tersenyum. Huff, kamu mau? Raja Iblis membuka mulutnya dan menggigit dada kincuan. Dia tidak menggunakan kekuatan apapun, jadi kincuan secara alami ingin menggigitnya. Setelah bermain-main sebentar, mereka tidak keluar untuk berlatih, dan hanya berlatih di tempat tidur. Setelah bangun, mereka makan sesuatu dan pergi ke arena bersama. Semifinal akan segera dimulai. Aturan kompetisi hari ini telah berubah. Mereka akan menggambar nomor dan duduk, dan akan ada total 60 orang. Akan ada 60 orang di deretan kursi. 30 teratas akan maju, sehingga mereka bisa menantang 30 kursi teratas. Setiap orang hanya memiliki satu kesempatan untuk memulai tantangan, dan jika berhasil, mereka dapat terus menantang. Jika berhasil, mereka akan bertukar tempat duduk dengan orang lain. Jika mereka ditantang oleh orang lain dan kalah, mereka juga akan berpindah tempat duduk, tapi itu tidak akan mempengaruhi kesempatan mereka untuk menantang. Satu-satunya kesempatan mereka adalah memulai tantangan, dan jika mereka gagal, kesempatan itu akan hilang. Kursi yang ditarik Kincuan mengejutkannya. Itu nomor 30. Kincuan tersenyum. Dia tidak bergerak, dan itu bagus dia bisa maju. Kemudian, tantangan pun dimulai, dimulai dari nomor terakhir yaitu nomor 60. Sebenarnya, orang setelah nomor 30 aman. Kebanyakan orang tidak menantang mereka, karena hanya 30 besar yang bisa menang. 1252. Tantangan seperti itu pada dasarnya dijamin akan dimenangkan karena semuanya menantang mereka yang lebih rendah darinya. Karenanya, Noh, 26 dikalahkan. Mereka berganti tempat duduk, dan nomor 26 sebelumnya duduk di kursi nomor 60. Dan orang yang memenangkan tantangan duduk di kursi nomor 26. Berikutnya adalah tantangan Noh, 59. Dia menantang Noh, 26. Mungkin dia merasa Noh, 26 tidak kuat, jadi Noh, 60 sebelumnya dan Noh, 26 saat ini bertarung lagi. Noh, 26 sepertinya tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya, jadi dia menang lagi kali ini. Ada pun Noh, 59 yang mengambil inisiatif untuk menantang, dia dikalahkan. Peluang tantangan juga digunakan, dan dia tersingkir. Noh, 59 tersingkir. Pertempuran baru saja dimulai, dan satu orang telah tersingkir. Sebagian besar seniman bela diri di sini memahami satu sama lain secara pribadi atau di babak penyisihan dan semifinal sebelumnya. Oleh karena itu, ketika sampai pada pertarungan sesungguhnya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Anda merasa bisa mengalahkan pihak lain, tetapi pihak lain juga menahannya. Pada akhirnya, hasilnya setengah-setengah. Pertempuran berlanjut, hampir satu dari setiap dua orang gagal dalam tantangan tersebut. Luohan adalah nomor 47, jadi segera gilirannya. Dia menantang kursi nomor 10. Hasilnya tentu saja kemenangan yang mudah. Dalam 30 kursi terakhir, selain Luohan, pembangkit tenaga listrik lainnya semuanya berada di 30 besar. Pada akhirnya, 13 orang tersingkir dari 30 besar, dan 17 orang berhasil masuk 30 besar. Namun, babak ini belum berakhir, sehingga masih jauh dari hasil akhir babak semifinal. Aku melepaskan kesempatan tantangan. Kincuan adalah nomor 30. No. 30 Kincuan, apakah kamu yakin ingin melepaskan kesempatan untuk menantang di semifinal? Seseorang di meja juri bertanya. Saya yakin, kata Kincuan. Ini adalah aturan kompetisi. Mendapat balasan dari Kincuan berarti Kincuan tidak memiliki kesempatan untuk menantang di semifinal, tetapi dia dapat menerima tantangan dari orang lain. Begitu dia keluar dari 30 besar, itu berarti dia tersingkir. Sejak Kincuan melepaskan kesempatan menantang, dia secara alami memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankan nomor 30-nya, jadi dia pasti akan menang di semifinal. Selanjutnya, tidak perlu menantang No. 29, No. 28, No. 27, dan No. 26. Ini adalah babak pertama, dan mereka yang menantang tidak bisa menantang lagi. Light Light adalah nomor 21. Aku melepaskan kesempatan untuk menantang. Cahaya putih tersenyum. Dimanapun White Light berada, tidak ada yang menantangnya. Semua orang tahu bahwa dia pernah bertarung dengan Luohan sampai seri. Mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk masuk ke 30 besar tidak memiliki harapan untuk menang. Mereka yang berharap masuk 30 besar tidak akan menantang White Light. Bagaimanapun, mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menantangnya. Ada yang menantang Fatih, tapi Fatih menang. Tempat duduk Fatih sangat dekat dengan bagian depan, No. 13. Xia Qingfeng, Ming Ruo Shen, dan Zhang He tu semuanya berada di 10 besar. Seperti Kincuan, mereka semua memilih untuk melepaskan kesempatan untuk menantang. Putaran pertama kompetisi telah berakhir, dan 13 orang telah tersingkir. Hari pertama telah berakhir, dan babak kedua akan dimulai besok. Pada saat itu, keributan terjadi. Kincuan cukup penasaran karena dia melihat wajah banyak orang pucat. Ada juga orang yang menuju alun-alun. Orang-orang dari bandit pembunuh naga terlalu sombong. Mereka benar-benar menyerang sekte naga ilahi dan membunuh lebih dari 10 orang. Raja Iblis berkata sambil berjalan ke sisi Kincuan. Mungkinkah sekte naga ilahi tidak mampu menyinggung para bandit pembunuh naga? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian, di bawah tatapan kaget Kincuan, Raja Iblis mengangguk. Kincuan tertegun. Sekte sebesar itu, sekte naga ilahi, sebenarnya lebih rendah dari kelompok bandit. Ini? Ini. Nama bandit pembunuh naga menahan sekte naga ilahi. Kincuan berpikir bahwa itu hanya nama yang menahan sekte naga ilahi. Baru sekarang dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Lagi pula, kedua belah pihak berada di wilayah yang sama. Jika sekte naga ilahi memiliki kekuatan, mereka pasti tidak akan membiarkan kelompok bandit yang menahan nama sekte mereka ada. Sungguh mengherankan bahwa kelompok bandit ini dapat berkembang ke level ini. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bisa mendirikan sekte, tapi pihak lain masih bandit. Namun, ini bukan kelompok bandit biasa. Ini adalah bandit pembunuh naga. Ini adalah kelompok bandit dengan ambisi besar, kelompok bandit dengan tujuan membantai naga. Kincuan penasaran, jadi dia pergi ke alun-alun bersama Fatih, White Light, Raja Iblis, dan yang lainnya. Ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa masalah itu tampaknya sangat serius. Selain itu, sekte naga ilahi telah kehilangan puluhan orang. Orang-orang dari bandit pembunuh naga mudah dikenali. Pakaian yang mereka kenakan dibordir dengan pola yang sangat indah. Itu adalah pedang pembunuh naga. Beberapa murid sekte naga ilahi tidak berani pergi. Mereka sangat ketakutan sehingga wajah mereka memutih. Siapa yang tahu kapan mereka akan dibunuh. Sekte sebesar itu sebenarnya sangat lemah. Itu membuat kincuan merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Bandit pembunuh naga memiliki sekitar 200 orang kali ini. Mereka semua tampak sombong dan menghina. Sekali lihat dan orang bisa tahu bahwa mereka tidak peduli dengan sekte naga ilahi. Pemimpinnya adalah pria parubaya yang kasar. Tingginya 2,3 meter seperti beruang yang kejam. Pada saat ini, wajah seorang tetua berwarna hijau dan dia berteriak, terlalu banyak, terlalu banyak. Saya mengatakan bahwa kami akan membawa orang hari ini dan menyerahkan 10 murid perempuan yang muda dan cantik. Dalam setahun, kami akan mengurus urusan kami sendiri. Karena Anda tidak dapat melakukan itu, terimalah hukuman kami. Pria parubaya itu berkata dengan keras. Arogan, inilah yang dirasakan kincuan. Bagi para bandit untuk melakukan ini, itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ini terlalu banyak. Kami memberimu begitu banyak cairan kristal spiritual setiap tahun. Apakah kamu ingin memaksa kami untuk bertarung sampai mati bersamamu? Tetua berkata dengan kurang percaya diri. Hahaha, bertarung sampai mati. Bagus, aku ingin melihat bagaimana kamu bertarung sampai mati. Pria itu menatap yang lebih tua dan tersenyum dengan jijik. Halo, pemimpin kedelapan. Tepat pada saat ini, Grand Elder tersenyum dan berjalan mendekat. Sepertinya dia tidak melihat para murid sekte naga ilahi yang mati di tanah. Kupikir kau tidak keluar. Pria itu menatap Grand Elder dan tersenyum. Ini? Ini, mengapa pemimpin kedelapan membuat langkah besar? Bukankah cairan kristal spiritual sudah dikirim? Grand Elder berkata dengan tenang. Iya, salah satu bawahan saya mengatakan bahwa ada wanita cantik di sekte naga ilahi. Dia menginginkan sepuluh wanita cantik. Beberapa dari kita ingin menikahi seorang wanita. Ini adalah hal yang baik, hal yang baik. Pemimpin kedelapan tersenyum. Wajah Grand Elder jelek. Ada begitu banyak murid sekte naga ilahi di sini. Jika dia bisa melakukan ini, maka posisinya sebagai Grand Elder akan berakhir. Tapi bandit pembantai naga tidak ingin memberikan wajah apapun kepada Tetua Agung. Apalagi, ada lebih dari 200 orang di sini. Jika sekte naga ilahi tidak setuju, maka mereka siap untuk bertarung. Mengapa? Apakah kamu tidak mau? Pemimpin kedelapan tersenyum dingin. Tiba-tiba, pemimpin kedelapan melihat Raja Iblis. Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia bahkan ngiler. Haha, cantik, cantik sekali. Ini satu. Kita masih butuh sembilan lagi. Jangan paksa aku untuk bertarung. Pemimpin kedelapan tampak bersemangat. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju Raja Iblis dengan tidak sabar. Wajah Grand Elder menjadi hijau. Tapi ketika dia melihat pemimpin kedelapan bergegas menuju Raja Iblis, dia punya waktu. 1253 Ketika Tetua Agung melihat pemimpin kedelapan berjalan menuju Kincuan dan Raja Iblis, dia menghela nafas lega. Ini membuatnya berpikir tentang bagaimana menghadapi mereka. Tapi ini hanya sementara. Lagi pula, bagaimanapun juga, dia adalah penjabat kepala dari sekte naga ilahi. Jika dia membiarkan pihak lain mengambil Raja Iblis, maka dia akan dipandang rendah. Kincuan sedikit mengernyit. Light Light dan Fatih melangkah maju dan berdiri berjajar dengan Kincuan. Mereka ingin maju dan mundur bersama Kincuan. Pemimpin kedelapan tampaknya tidak memperhatikan kelompok tiga orang Kincuan sama sekali. Sepasang matanya yang berapi-api menatap Raja Iblis tanpa berkedip, sampai dia berada di depan kelompok tiga orang Kincuan. Ini karena kelompok tiga orang Kincuan telah memblokir Raja Iblis, jika tidak, dia tidak akan berhenti. Minggir, pemimpin kedelapan berkata sambil mengulurkan lengannya yang kekar dan mengayunkannya. Kekuatan seperti itu, ini membunuh. Jika itu adalah murid biasa, dia akan dibunuh. Kincuan mengerutkan kening dan melangkah maju. Seribu kati kuali. Dia memukul keluar. Mengaum. Auranya ganas. Pukulan ini seperti naga dewa yang keluar dari laut. Pada saat yang sama, energi naga suci yang melindungi tubuhnya diaktifkan secara otomatis. Itu secara otomatis memblokir serangan itu. Energi naga ilahi emas yang samar itu seperti naga ilahi yang berputar-putar di sekelilingnya. Pengg. Hanya dalam satu pertukaran, kemampuan Kincuan untuk menahan serangan sudah mengerikan. Selain itu, kemampuan tempur Kincuan di alam setengah Sein juga sangat kuat. Saat dia meninju, Kincuan tidak bergerak. Pemimpin kedelapan mungkin tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Itu hanya pukulan biasa, tapi dia dipaksa mundur beberapa langkah. N. Pemimpin kedelapan kemudian memandang Kincuan. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan dia mendecakan lidahnya. Nyali seperti itu. Pemimpin kedelapan berkata dengan acuh tak acuh. Kamu mencari kematian. Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Raja Iblis mendapati dirinya sangat tenang. Dengan Kincuan di sini, dia tidak takut bahkan jika pihak lain adalah bandit pembantai naga. Di masa lalu, setiap kali bandit pembantai naga datang, dia tidak akan mengungkapkan dirinya. Elder Yu tidak mengizinkannya untuk mengungkapkan dirinya, dia juga tidak mengizinkan Ming Ruo Shen untuk mengungkapkan dirinya. Ini karena dia takut menimbulkan masalah. Karena jika bandit pembantai naga mengetahuinya, itu akan menjadi masalah besar. Sekarang Raja Iblis telah keluar, dia merasa menyesal. Jika dia tidak keluar, dia mungkin akan menimbulkan masalah bagi Kincuan. Nak, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara denganku seperti ini. Apakah kamu baru di sini? Pemimpin kedelapan mencemoh Kincuan. Jangan main-main denganku, atau aku tidak akan peduli siapa dirimu, kata Kincuan dengan tenang. Bos kedelapan tiba-tiba tertawa dan memandang penatua pertama, kamu, bunuh dia dan temukan aku sembilan wanita cantik. Ingat, selama mereka cantik, kita akan menyelesaikan masalah hari ini. Kalau tidak, aku tidak keberatan memberimu pelajaran, kamu tidak akan lupa. Penatua pertama masih berpikir untuk menyerah setelah bos kedelapan membunuh Kincuan. Dia tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Dia kuat dan tinjunya keras, jadi dia tidak akan kehilangan muka. Selain itu, dia melakukan ini untuk kelangsungan hidup sekte naga dewa. Penatua pertama berada dalam posisi yang sulit. Jika dia membunuh Kincuan dan menemukan sembilan wanita, wanita cantik untuk mengirim Raja Iblis keluar, maka dia tidak akan bisa menjadi tetua pertama lagi. Dia bahkan mungkin menjadi pendosa dari sekte naga dewa. Bos kedelapan, bukankah kamu terlalu jauh? Penatua pertama berkeringat di mana-mana. Bos kedelapan di depannya menakutkan, tetapi ada tujuh bos di atasnya, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Sekte dewa naga tidak bisa dibandingkan dengan bandit pembantai naga. Terlalu jauh. Bagaimana dengan itu? Aku tidak sedang bernegosiasi denganmu sekarang. Saya memberitahu Anda bahwa Anda hanya memiliki dua pilihan saat ini. Lakukan apa yang saya katakan, atau mati. Kata, mati, menyebabkan tetua pertama mundur selangkah. Bos kedelapan tidak bercanda, jika dia berkata dia ingin kamu mati, maka kamu akan mati. Benda tanpa tulang, kamu tidak harus menjadi tetua pertama lagi. Sebuah suara terdengar. Penatua yu berjalan mendekat, dan ada dua lelaki tua di sampingnya. Penatua yu tampak sebagai yang termuda, sementara dua lelaki tua lainnya tampak tua dan kikuk. Salah satu dari mereka memegang tongkat berkepala naga di tangannya. Tongkat jalan berkepala naga setebal lengan orang dewasa, dan ada kepala naga yang agung di atasnya. Itu bersinar dengan cahaya kemasan, seolah terbuat dari emas murni. Namun, itu jauh lebih berharga daripada emas murni. Emas dan perak tidak terlalu berharga, setidaknya tidak di mata seniman bela diri. Itu terbuat dari fajra glazed glass, bahan kelas atas untuk penempaan. Wajah tetua pertama menjadi pucat, dan dia tidak berani mengatakan apapun. Dia menghela nafas lega ketika penatua yu tiba. Semuanya di sini akan ditangani oleh Elder Yu. Patua kamu, ada apa? Apakah kamu salah minum obat hari ini? Bos kedelapan memandang Elder Yu dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Kamu keterlaluan. Jika kamu hanya ingin cairan kristal spiritual, lupakan saja. Kami akan memberikannya kepadamu. Namun, kalian serakah dan tidak bermoral. Bahkan jika aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membuatmu tetap di sini, tetua yu berkata dengan keras. Haha, Patua, apa menurutmu kamu bisa mendukung sekte naga dewa sendirian? Lihatlah berapa banyak orang yang mendukungmu, kata bos kedelapan dengan nada menghina. Aku mendukung Elder Yu. Hari ini, kita akan bertarung sampai mati dengan bandit pembunuh naga, kata kincuan acuh-ta'acuh. Aku juga mendukung Elder Yu. Paling-paling, kita akan mati saja. Jika kamu laki-laki, kamu harus berani. Berdiri, teriak white light. Saya mendukung penatua Anda, si gendut berteriak. Saya juga mendukung Elder Yu. Raja Iblis berkata. Kata-kata Raja Iblis mungkin efektif. Lagipula, semua orang adalah seniman bela diri, dan mereka semua berani. Terutama di sisi cabang terang dan kegelapan. Suasana di cabang cahaya dan kegelapan sangat bagus, dan semua orang sangat dekat dan ramah. Oleh karena itu, banyak orang dari cabang cahaya dan kegelapan berdiri. Ini menular. Pria memiliki keberanian di tulang mereka. Begitu dinyalakan, mereka akan benar-benar bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Saya mendukung Elder Yu. Saya punya nyali untuk bertarung seperti laki-laki hari ini, teriak seorang laki-laki. Jika kamu tidak mati hari ini, aku akan menyetujui lamaranmu, kata seorang wanita cantik di samping pria itu. Awo. Ini menyulut darah banyak pria. Hahaha. Bagus. Orang-orang dari sekte naga ilahi kita semuanya berdarah panas. Elder Yu juga tertawa bahagia. Namun, dia sebenarnya lebih khawatir. Lagi pula, bandit pembunuh naga sangat kuat. Huff. Old Yu, kamu memaksa sekte naga dewa ke jalan buntu. Rasanya menyenangkan untuk mengatakan beberapa kata, tetapi apakah kamu sudah memikirkan konsekuensinya? Bos ke-8 tidak takut dengan beberapa teriakan. Bos ke-8 tampak kasar, tapi dia berhati-hati. Dia tahu di mana kelemahan sekte naga dewa dan dia memiliki inisiatif. Paling-paling, kami hanya akan mati. Kami bahkan tidak takut mati, jadi mengapa kami harus takut padamu? Seseorang berteriak. Uh. Orang itu jatuh ke genangan darah. Orang yang menyerang adalah salah satu bandit pembunuh naga. Dia sangat dekat dengan pria yang berbicara, jadi dia langsung menyerang. Bos ke-8 tertawa, hanya karena kamu mengatakan beberapa kata berdarah panas tidak berarti kamu kuat. Suasana di sekitarnya sangat menindas, begitu menindas hingga membuat orang sulit bernapas. Sua. Transposisi 9 Istana. Tubuh Kincuan melintas dan dia menyerang dengan tangannya. Cakar Naga Dewa Fajra. Uh. Bandit pembunuh naga yang menyerang langsung dibunuh oleh Kincuan. 1254. Kincuan berjalan kembali setelah dia selesai berbicara. Adegan itu sangat sunyi. Membunuh anggota perampok pembunuh naga benar-benar mengejutkan. Nyatanya, sudah lama sekali tidak ada yang berani membunuh perampok pembunuh naga, apalagi di depan begitu banyak perampok pembunuh naga. Penatua ke-8 memandang Kincuan dan tertegun sejenak. Ketika dia melihat Kincuan berjalan kembali, dia memasang senyum palsu dan menatap Kincuan, hari ini, aku akan membuatmu memohon kematian. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia. Orang-orang dari bajak laut pembantai naga mulai berteriak, suara mereka semakin keras. Mengaum. Buddha mengaum. Kincuan tiba-tiba membuka mulutnya dan meraum memekakkan telinga. Buddha roar ini menyebabkan sepertiga wajah wanita menjadi pucat. Mereka mundur selangkah dan darah mereka mendidih. Orang-orang yang tersisa juga tidak merasa baik. Mata Kincuan berbinar. Buddha roar begitu kuat sekarang. Jika dia menggunakannya terus-menerus, dia pasti bisa melukai sepertiga dari bajak laut pembantai naga. Pemimpin ke-8 memandang Kincuan dengan serius. Dia menyadari bahwa dia telah meremehkannya sejak awal. Tapi jadi apa? Pemuda ini jenius? Tapi jika dia berani membunuh orang dari bajak laut pembantai naga, maka dia pasti akan mati. Kincuan memandang tetua ke-8 dengan senyum hangat di wajahnya, apakah Anda merasa bahwa bandit pembunuh naga Anda sangat kuat? Apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup hari ini? Pemimpin ke-8 memandang Kincuan. Haha, jika aku tidak ingin kamu pergi hari ini, tidak ada yang bisa. Kincuan dengan dingin menatap orang-orang dari bajak laut pembantai naga. Aku tidak mengatakan bahwa kamu tidak dapat membunuh kami. Bahkan jika kamu menang dengan angka, apakah kamu berani membunuh kami? Pemimpin ke-8 tertawa. Tentu saja, kenapa tidak? Membunuhmu seperti membunuh anjing. Selama aku mau, aku berani. Kata Kincuan. Bagus, sangat bagus. Kamu punya nyali. Ayo, biarkan aku melihat siapa yang berani menonjol dan membunuh kita. Keluarlah. Pemimpin ke-8 berteriak. Kincuan melangkah maju, saya berani. Raja Iblis juga melangkah maju. White Light dan Fatih juga melangkah maju. Hahaha, lelaki tua ini dihitung sebagai satu, kata tetua Yu sambil tertawa. Dua lelaki tua lainnya juga bergabung. Ayo pergi juga. Saya juga. Saudara-saudara, sudah cukup. Tidak perlu membunuh begitu banyak dari orang-orang ini. Sudah cukup, cukup. Jika tidak cukup, saudara-saudara, silakan bergabung. Kincuan menangkupkan tangannya dan berkata. Kedunia luar, bandit pembunuh naga telah membunuh puluhan orang dari sekte naga ilahi. Tidak peduli bagaimana sekte bersaing satu sama lain, ketika datang ke dunia luar, terutama dalam situasi seperti itu, semua orang bersatu dan berdiri di pihak Kincuan. Hahaha, pemimpin kedelapan tiba-tiba tertawa. Hanya dengan sedikit dari kalian, pemimpin kedelapan mencibir. Sebenarnya ini sudah banyak, sudah kubilang membunuh kalian itu seperti menyembeli anjing. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihat cibiran menghina dari manajer kedelapan dan berkata dengan serius. Nyatanya, banyak orang memandang Kincuan seolah-olah mereka sedang memandang orang gila. Berapa banyak orang yang ada di sini? Kincuan, Demon Lord, White Light, Fatih, Elder Yu, dan dua orang tua. Tujuh orang. Berapa banyak yang mereka hadapi? Lebih dari dua ratus. Kultivasi pemimpin kedelapan kuat, apalagi ada puluhan lelaki tua yang ikut bersamanya. Orang-orang ini sangat kuat dan seharusnya berada di level yang lebih tua dibandit pembunuh naga. Ayo, saudara-saudara, keluarlah. Kami tidak akan mengambil keuntungan dari mereka. Mereka punya tujuh, jadi kami juga punya tujuh. Pemimpin kedelapan berkata dengan lantang. Bibir Kincuan menunjukkan senyuman. Aku sudah mengatakan bahwa kalian semua bisa mendatangiku. Tujuh orang tidak cukup, kata Kincuan. Nak, sudah cukup. Serang dan suruh dia pergi. Penatua kedelapan sangat marah. Sebelas posisi Dewa Bunga. Formasi lima elemen Sein Buddha. Sua-sua. Cahaya kemasan menyala dan formasi lima elemen Sein Buddha menyelimuti. Bunuh, jangan menahan diri. Kincuan berkata perlahan, membangunkan Penatua Yu dan yang lainnya dari keterkejutan mereka. Light Light dan Fatih sudah tahu tentang kekuatan Kincuan. Demon Lord juga tahu, tapi dia tidak menyangka skill formasi Kincuan telah mencapai level seperti itu. Elder Yu dan dua lelaki tua lainnya sangat bersemangat sehingga wajah mereka memerah. Saat Kincuan selesai berbicara, dia menyerang seperti naga yang kejam. Staff naga kaca berlian menyerang dengan keras ke arah seorang lelaki tua dari bandit pembunuh naga. Pria tua itu tersenyum jijik. Dia melambaikan pisau besar di tangannya dan memblokirnya. Sial. Ada suara keras. Kemudian, semua orang terkejut menemukan bahwa staff itu langsung menerbangkan pedang lelaki tua itu. Staff Diamond Glass Dragon masih hancur dan sepertinya tidak ada perubahan sama sekali. Uh! Dia terbunuh secara instan. Satu gerakan, gerakan kekerasan, terbunuh seketika. Orang tua lainnya tidak mau kalah dan juga menyerang. Penatu Wayu menyerang pemimpin kedelapan. Ekspresi pemimpin kedelapan berubah. Dia sepertinya menyadari sesuatu dan berteriak, Semuanya, bunuh bersamaku, bunuh. Bibir Kincuan meringkuk menjadi senyum dingin. Anggur naga emas. Peng, pohon anggur naga besar yang membubung ke langit langsung menjerat bandit pembunuh naga yang tak terhitung jumlahnya. Pihak lain benar-benar terlalu terkonsentrasi. Dengan kekuatan Kincuan saat ini, Baik itu pertarungan satu lawan satu atau pertarungan kelompok, Kemampuannya untuk mengendalikan dan mengendalikan seluruh situasi benar-benar terlalu kuat. Peng! Pemimpin kedelapan dan Penatua Yu dipukuli sampai mereka berguling-guling di tanah seperti labu, menyemburkan darah. Bunuh-bunuh. Pemimpin kedelapan sedikit ketakutan saat dia meraung. Orang tua, bunuh dia, kata Kincuan. Raja Iblis juga menyerang saat ini. Elder Yu tertawa keras dan berkata dengan gaga berani, Jangan khawatir, dia tidak bisa melarikan diri. Desir. Dengan ikatan dari Golden Dragon Finn, banyak orang tertinggal. Mengaum? Mengaum. Raungan Buddha. Raungan Buddha Kincuan dieksekusi secara berurutan. Banyak orang memiliki kekuatan tempur mereka sangat berkurang. Mereka merasa gelisah dan bahkan ingin muntah darah. Sosok cahaya putih berenang di sekitar, hanya membunuh mereka yang relatif lebih lemah. Kedua lelaki tua itu telah membunuh lima atau enam lelaki tua di sisi lain. Kekuatan mereka telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat, jadi mudah bagi mereka untuk membunuh orang-orang ini. Ketika pemimpin ke-delapan mendengar kata-kata Kincuan, dia berlari sekuat tenaga. Dia tahu bahwa jika dia lambat, dia akan mati di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sekte naga dewa bisa begitu kuat? Adapun Kincuan, dia dengan cepat menggunakan Golden Dragon Finn untuk menuai panen. Semakin banyak orang di sana, semakin menakutkan Golden Dragon Finn. Dengan auman Buddha, pihak lain tidak bisa mengelak sama sekali. Bandit pembunuh naga panik dan melarikan diri. Ketika mereka pertama kali tiba, mereka semua sangat arogan. Sebelumnya, banyak dari mereka dengan santai membunuh murid-murid sekte naga dewa. Perasaan mendominasi kehidupan orang lain terasa sangat menyenangkan. Namun dalam sekejap mata, situasinya berubah. Pada saat ini, orang-orang di sekitar sekte naga-naga juga bergabung dalam pertempuran. Lagi pula, banyak orang yang meninggal adalah teman dan keluarga. Bahkan jika mereka berasal dari cabang yang sama atau semuanya dari sekte naga dewa, itu sudah cukup. Orang tua kamu, kamu berani membunuhku. Pemimpin ke-delapan berteriak. Haha tentu saja. Jika kamu membunuhku, bandit pembunuh naga akan meratakan tempat ini dengan tanah. Kamu akan menjadi pendosa dari sekte naga dewa. Jika kamu tidak membunuhku, aku bisa mengucapkan kata yang baik untukmu dan menghindarkanmu dari hukuman mati, kata pemimpin ke-delapan dengan lantang. Haha, selamatkan kami dari hukuman mati. Apakah kami masih bersalah? Pena Tuayu berkata saat dia menyerbu. Kalian semua akan mati. 1255. Pertempuran sudah berakhir. Hampir semua orang yang hadir sangat bersemangat. Tentu saja, ada juga orang yang khawatir. Apa yang dikatakan Kincuan sebelumnya dianggap gila oleh banyak orang. Sekarang, mereka menyadari bahwa itu seperti yang dia katakan. Dia membunuh orang seperti mereka adalah anjing. Sebelumnya, ketika dia harus berurusan dengan lebih dari 200 orang hanya dengan 7 orang, mereka merasa Kincuan sudah gila. Sekarang, mereka menyadari bahwa semuanya berada di bawah kendali Kincuan. Mengapa itu di bawah kendali Kincuan? Banyak orang memandang Kincuan, merasa bahwa pemuda ini sangat misterius. Setelah membersihkan medan perang, 2 jam kemudian, tempat itu kembali ke keadaan semula seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Elder Yu memanggil Kincuan dan pergi. Kincuan tahu bahwa Elder Yu pasti akan mengatakan sesuatu kepadanya. Dua lelaki tua dari sebelumnya juga ada di sana. Mereka datang ke halaman independen. Ketika mereka tiba, mereka menyadari bahwa ada tujuh lelaki tua di sini, masing-masing memegang tongkat Fajra Glazed Dragon. Kincuan, kami bersepuluh adalah yang tertua di Sekte Naga Ilahi. Kami tidak berdaya saat Sekte Naga Ilahi berada dalam bahaya, tetapi surga telah membuka mata mereka dan kamu ada di sini. Jika memungkinkan, tolong bantu Naga Ilahi Sekte, kata Penatua Yu. Kincuan buru-buru berkata, Orang tua, jangan terlalu khawatir. Jangan khawatir, bandit pembunuh Naga tidak bisa berbuat apa-apa pada kita. Selama kita mengulur waktu, kita pasti bisa mengulur mereka sampai mati. Ini bukan bualan Kincuan. Dia belum menggunakan God Eye Immortal Might, God Eye Rage, dan kemampuan lainnya. Dia masih memiliki dua binatang harta dan Array Deforing Beast. Apalagi, ada begitu banyak ahli seperti Penatua Yu. Bersama dengan formasi susunannya dan posisi Dewa Bunga Sebelas, Kincuan dapat membentuk tim yang kuat yang terdiri dari puluhan hingga ratusan ahli. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk bertarung melawan bandit pembunuh Naga. Penatua Yu tersenyum. Bagus, bagus. Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan. Ini untukmu. Tidak ada seorangpun di Sekte Naga Ilahi yang bisa menghentikanmu. Dia menyerahkan medali kepada Kincuan. Itu adalah medali emas dengan ukiran Naga Emas yang sangat agung di atasnya. Kincuan memandang lelaki tua ini yang bisa dikatakan telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Sekte Naga Ilahi. Sambil tersenyum, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Orang tua, tidak perlu untuk itu. Jangan khawatir. Selama bandit pembunuh Naga tidak dihilangkan, aku tidak akan meninggalkan Sekte Naga Ilahi. Elder Yu tersenyum dan mendorongnya ke tangannya. Ambillah. Benda ini sendiri adalah barang yang cukup bagus. Meski orang tua ini tidak muda, mereka masih memiliki umur panjang. Kincuan pergi. Dia ingin membuat formasi hebat di Sekte Naga Ilahi. Lagi pula, perampok pembantaian Naga terlalu kuat. Lebih baik membuat beberapa persiapan lagi. Sekarang semua orang di Sekte Naga Ilahi membicarakannya, tidak ada yang tertarik dengan turnamen seni bela diri dari sembilan akademi. Seolah-olah itu tiba-tiba menjadi tidak penting. Bahkan kompetisi untuk sementara dibatalkan. Adapun apakah masih akan diadakan atau tidak, tidak ada yang yakin. Pada saat ini, Kincuan sedang memeriksa medan Sekolah Naga Ilahi dengan kelompok Raja Iblis, serta pegunungan di sekitarnya. N, siapa yang akan memanggil Ming Ruo Shen? Kata Kincuan. Saya akan pergi. Raja Iblis tertegun sejenak sebelum dia tersenyum. Kincuan mengangguk. Dia ingat bahwa Ming Ruo Shen adalah master susunan, dan sangat kuat pada saat itu. Apalagi fisik dan kemampuannya juga sangat kuat. Restasi masa depannya tidak terbatas, dan bahkan Sekte Naga Ilahi akan jatuh ke tangannya. Wanita ini memiliki hati seorang bodhisattva. Jika dia bisa membantunya dengan Arrai, maka dia akan membantunya. Selama pertempuran sebelumnya, Ming Ruo Shen juga ada di sana. Dia juga berpartisipasi dalam pertempuran, tapi dia pergi setelah selesai. Dia sedikit terkejut dengan hasil pertempuran itu, tapi dia segera mengerti. Posisi dewa dari Arrai Master dan Arrai Master memiliki level yang tinggi, sangat tinggi sehingga di luar imajinasinya. Faktanya, Ming Ruo Shen tidak tahu bahwa semakin tinggi level Master Arrai, semakin tinggi level posisi dewa dari Master Arrai. Selain itu, tubuh tiran luar biasa Kincuan yang menantang surga dan batu inti Arrai binatang suci juga memiliki tingkat yang tinggi. Ini memungkinkan Kincuan memiliki kemampuan amplifikasi yang mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat Master Arrai atau posisi dewa dari Master Arrai, dibandingkan dengan Kincuan, itu benar-benar sampah, jenis sampah yang paling banyak. Ming Ruo Shen dan Raja Iblis berkumpul. Melihat dari jauh, pemandangan itu sungguh sangat indah. Setelah Ming Ruo Shen datang, dia tersenyum pada Kincuan dan berkata, Tuan Kin, hari ini, kita sedang menyiapkan larik. Master larik Anda seharusnya cukup bagus. Mari kita lakukan bersama, kata Kincuan. Di depan Tuan, Master susunan saya tidak layak disebut. Saya masih harus belajar dari Tuan. Ming Ruo Shen berkata dengan serius. Baiklah, kalian berdua tidak perlu terlalu masam. Kamu cukup memanggilnya Kincuan, Raja Iblis tertawa. Kincuan memandang Raja Iblis, yang tersenyum padanya. Kincuan tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia mulai menilai sekeliling. Saat dia berbicara, dia melihat sekeliling dan menunjuk ke sekeliling dari waktu ke waktu. Kemampuan Master Arrai Kincuan sangat kuat, dan kemampuannya untuk melihat dunia secara alami luar biasa. Selain Golden Divine Eyes, dapat dikatakan bahwa setiap kata adalah nasihat emas dari seorang Master Arrai. Light Light dan yang lainnya mungkin tidak mengerti, tapi Ming Ruo Shen bisa dengan mudah mengerti. Selain itu, banyak masalah diselesaikan dalam sekejap. Seolah-olah dia telah menembus selembar kertas di depannya, seolah-olah dia telah mengambil daun yang menutupi matanya. Dalam sekejap, dia merasa dunia ini cerah. Dikatakan bahwa beberapa orang hanya membutuhkan beberapa kata bimbingan, dan perubahan yang mengguncang bumi akan terjadi. Kincuan juga terkejut. Bakat wanita ini dalam susunan Master benar-benar menakutkan. Dia tahu bahwa kemampuan Master susunannya adalah karena harta, fisik, dan mata ilahi emas. Dalam hal bakat dalam Master susunan, Kincuan benar-benar tidak sebaik Ming Ruo Shen. Namun, keberuntungan bisa dianggap sebagai semacam kekuatan, belum lagi fondasi seperti fisik. Pada akhirnya, itu adalah hasil, bukan bakat. Oleh karena itu, Kincuan dapat meninggalkan Ming Ruo Shen jauh di belakang kapan saja. Setelah itu, Kincuan membiarkan Ming Ruo Shen melakukannya. Jika ada masalah, Kincuan akan mengatakannya. Tanpa disadari, tiga hari telah berlalu, tetapi susunannya kurang dari sepertiganya. Kincuan tidak terburu-buru. Bandit pembunuh naga yang dipimpin oleh guru ke-8 semuanya mati. Mungkin butuh waktu lama bagi bandit pembunuh naga lainnya untuk mendapatkan berita. Bagaimanapun, mereka tidak berpikir bahwa guru ke-8 dan yang lainnya akan menderita di sekte naga ilahi. Oleh karena itu, Kincuan punya waktu untuk mengatur susunannya. Saat waktunya makan, Kincuan membuat makanannya. Dalam pertarungan melawan bandit pembunuh naga ini, White Light dan Fatih tidak ragu untuk maju dan mundur bersamanya. Mereka adalah teman, saudara. Oleh karena itu, Fatih suka makan, dan Kincuan membiarkannya makan. Ini bukan masalah. Yang lain secara alami makan berkali-kali, jadi tidak apa-apa. Ming Ruo Shen makan untuk pertama kalinya, dan dia memandang Kincuan dengan tidak percaya. Ming Ruo Shen adalah orang yang sangat acu-ta'acu terhadap segala hal, terutama makanan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak tertarik pada makanan tidak peduli betapa enaknya itu. Tetapi hari ini, dia menemukan bahwa dia salah. Kali ini, dia sangat menyukai makanannya. Oleh karena itu, dia makan sedikit lebih banyak hari ini, tetapi dia belum puas. Dia ingin makan lebih banyak, tetapi itu adalah kebiasaannya untuk berhenti. Makanan yang kamu masak sangat lesat. Ming Ruo Shen tersenyum. Haha, jika makanan kakak berada di peringkat kedua, tidak ada yang berani menduduki peringkat pertama. Kata Fatih sambil makan. Fatih adalah kebalikan dari Ming Ruo Shen. Hobi terbesarnya adalah makan. N, ini benar-benar enak. Ming Ruo Shen mengangguk. Kalau begitu, saudari, makan lebih banyak. Raja Iblis tersenyum. Ming Ruo Shen tersenyum dan mengangguk. Terima kasih, saudari. Kincuan menatap kedua gadis itu dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah hubungan kedua gadis itu begitu baik? Dalam sekejap, setengah bulan berlalu. 1256. Formasi sudah diatur, tapi kekuatannya tidak sebesar yang dibuat oleh Kincuan. Namun, jika perlu, Kincuan dapat memodifikasinya sedikit dan menambahkan beberapa hal. Karena partisipasinya, kekuatan formasi akan meningkat pesat. Terima kasih atas bimbingannya, Tuan. Ming Ruo Shen mengucapkan terima kasih dengan gembira. Ming Ruo Shen menyukai formasi. Dalam setengah bulan terakhir, dia telah belajar banyak hal dari Kincuan. Hal-hal ini tidak dapat dipelajari di sekte naga ilahi. Banyak dari mereka adalah esensi pribadi, dan orang biasa tidak mau menyebarkannya kepada orang lain. Namun, Kincuan tidak menyukainya. Kekuatan sejati Kincuan terletak pada fisik dan kemampuannya. Bahkan jika itu adalah alam, formasi, teknik kultivasi, atau keterampilan bertarung yang sama, dia bisa menampilkan kekuatan yang jauh melampaui yang lain. Tidak perlu sopan. Aku masih berhutang budi padamu. Kincuan tersenyum. Kakak Kin pasti bercanda. Kamu tidak berhutang padaku. Seluruh sekte naga ilahi berhutang padamu. Ming Ruo Shen tersenyum. Kincuan terkejut. Itu bukan kata-kata ini, tapi cara dia memanggilnya. Saudara Kin, Kincuan tahu bahwa inilah cara dia memanggilnya. Misalnya Guru. Guru bukanlah seorang master, tetapi ada hutang budi karena telah mengajarinya. Namun, Guru bukanlah cara biasa untuk memanggilnya. Ming Ruo Shen dan Raja Iblis memanggil satu sama lain sebagai saudara perempuan, jadi tidak salah memanggil saudara laki-laki Kincuan. Namun, ketika itu keluar dari mulutnya, Kincuan merasa aneh. Dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan, dan seluruh orangnya sedikit terkejut. Raja Iblis tersenyum saat melihat Kincuan dan Ming Ruo Shen. Formasi sudah selesai. Semuanya, kembali dan istirahatlah dengan baik. Kita masih harus menghadapi bandit pembantai naga. Semuanya, bekerja keras dalam kultivasi kalian. Kincuan tersenyum. Hanya ketika hari sudah sangat larut barulah semua orang pergi. Hanya Kincuan dan Raja Iblis yang tersisa di ruangan itu. Kincuan duduk di sampingnya dan merangkul bahunya. Dia melihat cahaya bulan di luar melalui jendela. Wanita yang begitu mempesona, Kincuan merasa sangat puas dan puas. Dia mengulurkan kepalanya dan mencium bibirnya yang seksi. Baunya sangat enak. Aku benar-benar ingin menggigitnya. Rasanya sangat enak. Kincuan tersenyum. Raja Iblis masih akan tersipu, dan orang ini kadang-kadang akan mengatakan beberapa kata sengit, tapi dia sangat senang. Hanya pria di hadapannya ini yang bisa memberinya rasa malu, kebahagiaan yang samar itu. Dia sangat kuat dan bisa mengejutkan orang setiap saat. Bajak laut pembunuh naga yang kuat tidak tampak menakutkan lagi. Kincuan, ada delapan pemimpin bandit pembunuh naga. Pemimpin kedelapan sudah mati, dan masih ada tujuh yang tersisa. Semuanya sangat kuat, terutama pemimpin pertama dan kedua. Kekuatan mereka tak terduga. Raja Iblis berkata dengan cemas. Jangan khawatir, saya memiliki kepercayaan diri untuk melindungi diri saya sendiri. Jangan khawatir. Kata Kincuan. N, laki-laki saya adalah yang terbaik. Raja Iblis tersenyum. Aku suka mendengarnya. Ayo, panggil aku suami. Kincuan memeluknya. Wajah Raja Iblis sedikit merah, tetapi bagaimanapun juga, mereka telah menerobos, jadi dia dengan murah hati memanggilnya suami. Kincuan merasa tulangnya lemas, pesona suaranya ditampilkan secara ekstrim oleh Raja Iblis. Ini juga merupakan kemampuan kecantikan tiada taraf, dua kata sederhana, satu kalimat, dapat menghancurkan tubuh pria dan membuat darah pria mendidih. Di tengah malam, bagaimana Kincuan bisa menahannya? Dengan sangat cepat, tangisan lembut yang membuat orang merasa mati rasa seperti musik abadi. Kincuan bahkan tidak tahu di mana dia berada, seolah-olah seluruh tubuhnya berada di lautan, naik dan turun bersama serigala raksasa. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi seperti biasanya. Di antaranya, dia tidak bangun selama dua hari. Lagi pula, ada kecantikan yang tiada taraf, dan di pagi hari, dia bahkan lebih menarik, menyebabkan Kincuan tidak dapat mengendalikan dirinya bahkan dengan pengendalian dirinya yang kuat. Penempaan Palu Dewa Kincuan terus-menerus menyerang Palu Penempaan Dewa, menggabungkan kekuatan Dewa Yin Yang dan diagram Taiji. Dengan demikian, Palu Penempaan Dewa Yin Yang saat ini sangat berbeda. Itu lembut dan halus, dan kecepatannya cepat. Bagi orang luar, tampaknya kekuatannya tidak cukup kuat, tetapi hanya Kincuan yang tahu bahwa kekuatannya bahkan lebih kuat dari sebelumnya, dan bukan hanya sedikit lebih kuat. Kekuatannya lebih besar, kecepatannya lebih cepat, dan kerusakannya bahkan lebih mengerikan. Lagi pula, Palu Pedang Dewa Tempa itu sendiri bisa menggandakan kerusakan. Setelah Raja Iblis bangun, dia menyaksikan Kincuan berlatih dengan serius di pagi hari. Dia melihat latihan pagi Kincuan dengan bingung. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu dan memahami sesuatu. Setiap pagi, dia juga akan berlatih di Forging Godhammer, dan tingkat kultivasinya tidak buruk. Forging Godhammer adalah kemampuan yang sangat kuat untuk menekan roh jahat, menstabilkan fondasi seseorang, dan meredam tubuh seseorang. Kincuan meminta keluarga dan teman-temannya untuk berlatih sebagai senam pagi. Manfaatnya masih besar. Matahari terbit dari timur, dan di bawah cahaya kemasan 10 ribu sinar cahaya, pemandangan saat ini sangat indah. Semuanya adalah yang paling indah, pavilion, pepohonan, bunga, burung yang terus terbang di langit, dan burung yang berkicau di pepohonan. Tentu saja, ada juga keindahan di bawah cahaya pagi. Itu tenang dan indah. Kincuan berdiri di sana dengan bodohnya, pikirannya benar-benar tenang saat ini. Dunia ini sangat indah. Ka, suara halus terdengar di tubuhnya. Kincuan tersenyum. Rana semi bijaknya telah sepenuhnya distabilkan, seperti fondasi sebuah bangunan. Dapat dikatakan bahwa itu telah sepenuhnya diletakkan. Ini sangat penting. Banyak orang menerobos lagi tanpa menstabilkan fondasi mereka. Ini adalah bahaya tersembunyi, dan kekuatan masa depan mereka tidak akan stabil. Ibaratnya membangun sebuah bangunan tanpa fondasi yang baik, maka bangunan tersebut tidak akan kuat. Fondasi sebuah kerajaan seperti fondasi sebuah gedung tinggi. Kondisi kejiwaan. Sebelumnya, tidak hanya yayasan dan alam semi bijak yang stabil, tetapi juga keadaan pikiran, mentalitas, ini juga sangat penting. Sekarang, Kincuan merasa sangat tenang, dan banyak hal tidak lagi terasa merepotkan. Banyak hal yang membuat orang khawatir tiba-tiba terasa seperti bukan masalah. Dia telah melihatnya, dan seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan, dan tidak lagi bingung. Tidak ragu-ragu. Dikatakan bahwa tanda kedewasaan seorang pria adalah tidak ada keraguan. Apakah itu laki-laki atau seniman bela diri? Mereka semua harus melalui tahapan remaja dan dewasa, tidak ragu, tahu kapan harus maju atau mundur, bisa membuat pilihan, mengetahui takdir seseorang, mengikuti jalan surga, untuk memahami jalan surga, untuk memahami. Faktanya, banyak orang tidak benar-benar berdiri, dan banyak orang tidak dapat mencapai nodo of state sama sekali. Adapun untuk mengetahui kapan harus maju dan kapan harus mundur, bisa menentukan pilihan, mengetahui takdir surga, menaati jalan surga dan sebagainya, tidak perlu disebutkan. Banyak orang tidak tahu kapan harus maju atau mundur bahkan ketika mereka sudah tua. Mereka sangat rakus dan tidak tahu bagaimana menentukan pilihan. Pada kenyataannya, mereka masih orang-orang yang berkepala dingin. Lembut seperti batu giyok. Raja Iblis menatap kincuan dan tiba-tiba merasa seperti pria ini telah berubah sedikit, tetapi sepertinya dia juga tidak berubah. Matanya masih jernih, auranya natural, auranya mesra. Dia tersenyum. Tidak peduli bagaimana dia berubah, dia tetaplah kincuannya. Kompetisi seni bela diri dari sembilan akademi dibatalkan. Sekarang, semua akademi telah kembali normal. Sekarang, cabang cahaya dan kegelapan telah menjadi topik hangat karena ada kincuan di sini. Penampilan kincuan telah ditebak oleh banyak orang, dan mereka semua mengatakan bahwa kincuan adalah seorang ahli. jenis yang paling tersembunyi. Sekarang, saat waktunya makan, Fatih dan White Light tidak hanya datang ke sini, tapi juga ada satu orang lagi. Ming Ruoshan. Saudara Kin, saya di sini untuk menumpang. Ming Ruoshan menatap Fatih dan White Light, lalu berkata pada kincuan. Kincuan tersenyum, selamat datang. Saudari, Ming Ruoshan dan Raja Iblis bergandengan tangan dan menyapa. 1257. Dua wanita berpegangan tangan dan duduk bersama, itu sangat indah sehingga sedikit tidak realistis. Terkadang, kincuan benar-benar tidak mengerti. Seringkali, wanita sangat aneh sehingga orang tidak dapat memahaminya, dan mereka bahkan tidak dapat dianggap dengan pemikiran normal. Dia menggelengkan kepalanya dan pergi ke dapur untuk memasak. Fatih, apakah kamu ingin belajar memasak? Kata kincuan sambil tersenyum. Iya-iya, Fatih sangat aktif. Lakukan sendiri, punya cukup pakaian dan makanan. Favorit Fatih adalah makan. Dia juga tahu bahwa dia tidak bisa membiarkan kincuan memasak sepanjang waktu. Jika dia bisa belajar, maka keberuntungannya akan stabil, dan dia bisa menemukan wanita cantik di masa depan. Aku juga ingin belajar. Light Light tidak mau kalah dan diikuti. Kaka, ayo belajar juga. Ming Ruoshan berkata sambil tersenyum. Kakak yang baik, kapan kamu menjadi begitu tertarik untuk makan? Raja Iblis berkata sambil tersenyum. Huh, aku sedikit menyesal. Jika aku tidak pernah memakannya, aku tidak akan tahu bahwa itu sangat enak. Aku tidak akan memikirkannya, dan itu tidak akan menyakitkan. Tapi sekarang, jika aku bisa jangan memakannya di masa depan, itu akan sangat menyakitkan. Ming Ruoshan berkata dengan senyum pahit. Jika orang luar melihat ekspresi Ming Ruoshan karena makan, mereka pasti akan kaget buta. Demon Monarch juga tersenyum dan menatap Ming Ruoshan. Kenapa kamu tidak menikah dengannya, dan kamu bisa sering memakannya di masa depan? Ah, saudari, jangan bercanda. Ming Ruoshan berkata dengan panik. Ayo pergi. Jika kamu ingin belajar, ayo pergi dan belajar juga. Raja Iblis berkata sambil tersenyum. Kali ini, semua orang berpartisipasi dalam makan. Kincuan mengajari mereka, tetapi sebagian besar hidangan dimasak oleh kincuan, dan mereka masing-masing memasak satu atau dua hidangan. Dia memberitahu mereka bahwa dia sedang mengajari mereka resep koki abadi lima elemen, jadi dia memberitahu mereka tentang kontrol panas dan urutan memasak. Makanan yang mereka buat pasti tidak selesat kincuan, tapi akan jauh lebih baik daripada koki di luar. Ini adalah resep dari Five Elements Immortal Chef. Juga, ketika mereka mencicipi hasil jeripayah mereka sendiri, mereka akan merasa sangat lesat karena mereka membuatnya sendiri, dan mereka akan merasakan pencapaian. Sebelumnya, jika mereka tidak pergi ke restoran untuk makan, mereka akan membuatnya sendiri dengan santai, dan rasanya tidak sebaik yang mereka buat sekarang. Hari ini, mereka tidak menyangka bisa membuat makanan yang begitu lesat. Fatih dan White Light sangat bersemangat. Faktanya, Raja Iblis dan Ming Ruoshan juga sangat bersemangat. Mereka adalah wanita, jadi mereka sangat serius dalam bekerja. Makanan yang mereka buat sangat istimewa. Lagi pula, mereka adalah prajurit yang kuat, jadi mereka pasti memiliki keterampilan pisau. Mereka tidak perlu berlatih, mereka hanya perlu mengetahui metodenya. Hidangan yang mereka masak terbuat dari batu biok, dan beberapa di antaranya berkilau dan tembus cahaya seperti kristal. Hanya dengan melihat mereka membuat satu ngiler dengan keinginan. Masakan kincuan memang jauh lebih baik dari masakan mereka. Namun, setelah mereka makan makanan kincuan, mereka juga bisa makan makanan mereka sendiri. Apalagi mereka merasa makanannya tidak enak. Mereka tidak merasa tidak bisa menelannya. Itu tidak terlalu dibesar-besarkan. Dikatakan bahwa setiap orang memiliki preferensi mereka sendiri. Setelah makan enak, makan sayur asin terasa enak. Makanan ini sangat menyenangkan. Mereka juga meminta kincuan untuk mencicipi makanan yang mereka buat dan melihat bagaimana rasanya. Elder pertama telah disingkirkan oleh Elder Yu. Sekarang, Penatua Yu secara pribadi mengawasi Penatua pertama ini. Gengsi Elder Yu adalah yang terkuat. Semua orang sangat bersemangat. Meskipun mereka masih khawatir bandit pembantai naga akan datang, mereka sekarang memiliki tulang punggung. Untuk menenangkan orang-orang, Sekte Naga Dewa membentuk formasi dan binatang penjaga. Mereka mengatakan kepada semua orang untuk tidak khawatir dan tidak takut pada bandit pembantai naga. Namun, mereka mengatakan kepada semua orang untuk tidak meninggalkan Sekte Naga Dewa. Sekte Naga Dewa benar-benar aman. Manor Dewa Naga Sekte Ming. Penatua pertama, apakah kita akan membiarkan ini begitu saja? Seorang pria berkata dengan enggan kepada tetua pertama. Saya bukan lagi Penatua pertama, kata Ming Yang Zhao. Kakak, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Seorang lelaki tua berjalan mendekat. Penatua Ming. Dia adalah saudara laki-laki Ming Yang Zhao, saudara kandungnya. Ming Yang Zhao memiliki lebih dari selusin saudara laki-laki dan perempuan. Namun, yang di depannya adalah saudara kandung Ming Yang Zhao. Lalu apa? Ming Yang Zhao berkata tanpa daya. Kakak, menurutmu apakah Sekte Naga Dewa bisa melawan bandit pembantai naga? Penatua Ming berkata. Tidak, Ming Yang Zhao berkata dengan pasti. Setelah bandit pembantai naga menyerang, apa menurutmu kita bisa selamat? Penatua Ming berkata. Ekspresi Ming Yang Zhao berubah dan tubuhnya bergetar. Dia telah memikirkannya sebelumnya, tetapi dia tidak memikirkannya secara mendalam. Dia menyipitkan matanya dan tenggelam dalam pikirannya. Kakak kedua, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Ming Yang Zhao memandang Penatua Ming dan berkata. Hubungi perampok pembantai naga dan beritahu mereka tentang Penatua kedelapan. Tawarkan bantuan kepada mereka, dan pada saat yang sama, bebaskan kami. Meskipun perampok pembantai naga membunuh tanpa mengedipkan mata, mereka memperlakukan orang mereka sendiri dengan baik. Kita bisa bergabung dengan perampok pembantai naga. Dengan kemampuan kakak laki-laki, kita bisa menggantikan Penatua kedelapan sebelumnya. Ming Yang Zhao terdiam. Dia berpikir dan berjuang. Selama dia memiliki jalan, dia tidak ingin bergabung dengan bandit pembantai naga. Tidak peduli seberapa kuat para bandit itu, mereka tetaplah bandit. Kemungkinan mereka dimusnahkan adalah yang tertinggi. Berita kematian pemimpin kedelapan di sini tidak bisa lama-lama disembunyikan. Ketika saatnya tiba, dia akan dimakamkan bersama sekte naga dewa. Pada saat itu, bandit pembantai naga tidak mau mendengarkan penjelasannya. Dia berada dalam dilema. Ini menyangkut kelangsungan hidup keluarga Ming. Penatua pertama terdiam sesaat. Matanya berbinar dan dia berkata kepada Penatua Ming, panggil Paman. Penatua Ming tidak mengerti, tetapi dia tetap pergi. Hati Ming Yang Zhao berantakan. Terkadang, dia seperti ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa dan berada dalam dilema. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana memimpin keluarga Ming ke depan. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teber lalu, seorang lelaki tua masuk. Paman. Ming Yang Zhao dengan cepat berdiri. Pamannya adalah salah satu orang tertua di keluarga Ming. Iya, kenapa kamu mencariku? Orang tua itu dalam semangat yang baik. Bagaimanapun, dia sudah tua, sangat tua. Paman, keluarga Ming sedang dalam masa hidup dan mati. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Ming Yang Zhao. Pria tua itu memandang Ming Yang Zhao dan berkata perlahan, kamu ingin menghubungi bandit pembantai naga. Seperti yang diharapkan dari seorang lelaki tua. Dikatakan bahwa orang tua itu cerdas. Pria tua itu melihat ekspresi Ming Yang Zhao dan menebak jalan mundurnya. Ming Yang Zhao kaget dan berkata dengan cepat, tidak, tidak. Paman, aku ingin meminta bantuanmu. Ini menyangkut keluarga Ming. Ming Yang Zhao menghela nafas. Kamu ingin aku mencari Little Chen? Ekspresi lelaki tua itu jelek. Paman, tuan mudakun dari klan bela diri suci menyukainya. Dia sangat menyukainya. Dia orang yang baik. Di keluarga Ming, hanya kamu yang bisa berbicara untuknya. Pergi dan bujuk dia untuk menikahi tuan mudakun. Kemudian, bahkan bandit pembantai naga tidak akan berani melakukan apapun pada kita, kata Ming Yang Zhao. Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu mengusir ibu dan putrinya. Apa hakmu untuk memintanya menikahi mereka? Paman, apapun yang terjadi, darah di tubuhnya adalah darah keluarga Ming. Ayahnya adalah anggota keluarga Ming, kata Ming Yang Zhao keras. Terus, kekeluargaan hilang. Jadi bagaimana jika itu darah? Aku tidak bisa membantumu, dan aku tidak mau. Orang tua itu hendak pergi. 1258 Paman, apakah kamu benar-benar ingin melihat keluarga Ming mati? Ming Yang Zhao berteriak. Teriakan Ming Yang Zhao membuat lelaki tua itu berhenti. Hei, jangan khawatir tentang keluarga Ming lagi, kata lelaki tua itu. Ah, apa maksudmu? Kamu ingin menyingkirkanku sebagai pemimpin keluarga? Mata Ming Yang Zhao terbuka lebar. Pria tua itu mengangguk. Keluarga Ming hancur di tanganmu. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membuat keluarga sejahtera. Ming Lang, kamu sangat kejam. Teriak Ming Yang Zhao. Dia tidak lagi memanggilnya Paman dan hanya memanggil lelaki tua itu dengan namanya. Jika kamu ingin tinggal, maka tetaplah. Jika tidak, kamu bisa pergi. Setelah mengatakan ini, lelaki tua itu berjalan keluar. Ming Lang, apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Karena kamu tidak berperasaan, jangan salahkan aku karena tidak adil. Keluarga Ming adalah milikku, itu akan selalu menjadi milikku. Aku adalah pemimpin keluarga. Kamu sudah tua. Saat Ming Yang Zhao berbicara, dia menyerang pria tua itu. Peng. Pintu hancur dan dua orang masuk, dengan mudah menaklukkan Ming Yang Zhao. Old Ming, apa yang harus kita lakukan? Salah satu dari mereka bertanya. Dua lelaki tua masuk. Wajah mereka merah, kepala mereka botak, dan mereka sangat gemuk. Namun, kultifasi mereka sangat kuat. Hahaha, Ming Lang, kamu sudah lama ingin berurusan denganku, bukan? Anda sampah? Sampah tercela, menggunakan metode tercela seperti itu. Hahaha, keluarga Ming sudah tamat. Apakah Anda pikir Anda dapat membuat keluarga Ming bangkit kembali? Ming Yang Zhao berteriak gila. Tiba-tiba, suaranya berhenti tiba-tiba saat dia melihat seseorang berdiri tidak terlalu jauh. Seorang wanita, wanita yang luar biasa cantik. Ming Ruo Shen. Hahaha, ini kamu, itu semua karena kamu. Kamu ingin menjadi pemimpin keluarga. Ming Yang Zhao menatap Ming Ruo Shen. Ming Ruo Shen menggelengkan kepalanya dan menatap Ming Yang Zhao. Saat itu, kamu mengirim ayahku ke Dragon Abyss Ridge terlebih dahulu karena kamu takut ayahku akan memperjuangkan posisi patriark untukmu. Kamu takut ayahku akan kembali dan mengirim orang untuk memaksa kami pergi karena kamu ingin ayahku mati. Jika ayahku kembali, kau ingin menggunakan kami untuk menghilang untuk melemahkan wasiatnya. Ekspresi Ming Yang Zhao tidak pasti. Dia menatap Ming Ruo Shen. Omong kosong. Sekarang, tidak masalah apakah kamu mengakuinya atau tidak. Bagaimana menurutmu? Ming Ruo Shen berkata dengan tenang. Ya, kamu benar. Jadi apa? Ayahmu sudah mati. Bahkan jika kamu tidak mati setelah memasuki Dragon Abyss Ridge, kamu bisa lupa untuk keluar. Ming Yang Zhao tersenyum bangga. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan membunuh siapapun. Aku hanya tidak ingin keluarga Ming hancur di tanganmu. Setelah berbicara, Ming Ruo Shen berbalik. Bukankah kamu masih mengingini posisi kepala keluarga? Kamu hanya seorang munafik, kata Ming Yang Zhao. Ming Ruo Shen berhenti dan berkata tanpa menoleh, mungkin di matamu, keluarga Ming sangat kuat, dan pemimpin keluarga terkenal adalah kehormatan yang tak tertandingi, alat bagimu untuk mewujudkan tujuanmu sendiri. Sejujurnya, aku tidak saya tidak merasa bahwa menjadi pemimpin keluarga Ming sangat terhormat. Saya tidak peduli. Juga, jangan berpikir untuk keluar, dan jangan berpikir untuk mencari bajak laut pembantai naga. Bajak laut pembantai naga sudah tahu apa yang terjadi di sini. Jika Anda tidak ingin mati, tetaplah di sekte naga ilahi. Aman di sekte naga ilahi. Setelah berbicara, Ming Ruo Shen pergi. Ming Yang Zhao memandang Ming Ruo Shen dan tiba-tiba merasa semuanya sangat aneh. Dia awalnya adalah tetua agung dari sekte naga ilahi, tetapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa tetua agung ini sangat sedih. Jika Elder Yu ingin menghapusnya dari posisi Grand Elder, itu hanya membutuhkan satu kata. Kemudian, jika Paman Besar ingin mencopotnya dari posisi kepala keluarga, hanya perlu satu kata. Dia tiba-tiba merasa sangat sedih. Dia adalah sebuah lelucon. Dia selalu percaya bahwa dia adalah orang nomor satu di sekte naga ilahi, orang nomor satu di keluarga Ming. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia bodoh, bodoh yang percaya dirinya sempurna. Kincuan, bajak laut pembantai naga akan tiba paling lambat besok, Raja Iblis berkata dengan lembut sambil duduk di sebelah Kincuan. Kincuan tersenyum. Mem. Raja Iblis melihat senyum percaya diri Kincuan dan juga tersenyum. Di sisimu, bahkan jika langit runtuh, aku tidak akan merasa khawatir. Raja Iblis dengan lembut tersenyum. Kata-kata ini enak didengar. Kata-kata cinta sayangku benar-benar murah hati. Kincuan tersenyum. Oh kamu, tidak bisakah kamu lebih serius? Raja Iblis tersenyum saat dia berbaring di pelukan Kincuan, menemukan posisi yang sangat nyaman. Kincuan tahu bahwa dia sebenarnya masih sedikit khawatir. Dia khawatir tentang dia. Lagi pula, dalam pertempuran melawan bajak laut pembantai naga, Kincuan adalah orang yang paling penting. Seluruh pertempuran bahkan akan bergantung padanya untuk dipertahankan, jadi mustahil baginya untuk tidak khawatir. Jangan khawatir, tidak ada yang akan terjadi padaku. Aku tahu betul bahwa aku tidak begitu benar. Jika aku benar-benar tidak percaya diri, aku akan membawamu dan melarikan diri. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Kincuan tersenyum. Raja Iblis tersenyum. Itu bagus. Meskipun kata-kata Kincuan santai, hatinya tidak beristirahatlah lebih awal, aku akan melihat formasi. Kincuan mengangkatnya dan meletakkannya di tempat tidur. Aku akan pergi bersamamu. Raja Iblis berkata. Tidak perlu, istirahatlah lebih awal. Kincuan tersenyum. Raja Iblis dian-dian tidak bersikeras. Terkadang, pergi hanya akan menjadi halangan, jadi dia tidak memaksa. Kincuan memeriksa formasi dan membuat sedikit perubahan dari waktu ke waktu. Dia melakukan ini untuk meningkatkan kekuatan formasi secara maksimal. Hanya formasi yang dia buat yang dapat ditingkatkan dengan fisiknya dan batu mata formasi binatang suci. Itu sebenarnya sangat sederhana. Dia hanya perlu menyuntikkan auranya ke mata formasi dan beberapa posisi penting lainnya, dan itu akan sama seperti jika dipasang oleh Kincuan. Suara mendesing. Aura formasi tiba-tiba meletus, dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat, seperti ketangguhan, ketangguhan, mematikan. Kincuan menghela nafas lega. Dengan formasi ini, ada sarang yang aman. Sekarang, bahkan jika bajak laut pembantai naga datang, selama dia tidak ingin bertarung, mereka hanya bisa menunggu. Senyum santai muncul di wajahnya. Keesokan harinya, Kincuan bangun pagi untuk senam pagi. Pada hari ini, Elder Yu tidak bisa tetap tenang. Oleh karena itu, banyak orang datang ke halaman Kincuan lebih awal. Namun, mereka tidak mengganggu Kincuan, tetapi mereka sedikit cemas. Namun, Ming Ruo Shen sangat nyaman karena merasakan perubahan formasi. Itu lebih dari 10 kali lebih banyak dari para bandit yang diadirikan sebelumnya. Ini benar-benar mengejutkannya. Ini juga membuatnya merasa nyaman. Tidak peduli siapa itu, terlalu sulit untuk menembus formasi seperti itu. Oleh karena itu, selama mereka tidak meninggalkan sekte naga ilahi, mereka tidak akan baik-baik saja. Pada prinsipnya, ini terjadi kecuali ada beberapa harta yang kuat yang dapat menghancurkan formasi. Itu harus kuat dan dari alam yang tinggi. Harta biasa tidak akan berfungsi sama sekali. Harta karun seperti itu sangat langka, jadi pada dasarnya tidak perlu mempertimbangkannya. Setelah Kincuan menyelesaikan latihan paginya, Penatua Yu masuk. Kincuan tertegun. Dia terlalu asyik dengan olahraga paginya dan sebenarnya tidak menyadari ada beberapa orang di luar. Mungkin mereka agak jauh. Bajak laut pembantai naga telah muncul. Jika tidak ada yang salah, mereka akan tiba sebelum tengah hari. Menjelang tengah hari, yang tidak lama setelah matahari terbit. Sebelum tengah hari. Kincuan melihat waktu itu. Mungkin tinggal satu jam lagi, tidak lebih dari dua jam. Jangan khawatir, jangan keluar hari ini. Abaikan dia, kita akan melihatnya besok, kata Kincuan sambil tersenyum. Formasi benar-benar dapat menghentikan mereka. Elder Yu menatap Kincuan dengan heran. 1259 Mata Penatua Yu berbinar ketika dia mendengar kata-kata Kincuan, Ayo kita lihat. Pria tua itu tampak sangat bersemangat. Setelah dua langkah, Penatua Yu tersenyum dan berbalik. Apakah kamu tidak ikut? Aku akan masuk sebentar. Kalian bisa duluan. Kincuan tersenyum. Dia sudah menempatkan Array Deforing Beast. Kalau tidak, dia tidak akan begitu santai. Array Deforing Beast saat ini tidak seperti sebelumnya. Itu di Half-Saint Realm dan benar-benar seperti keberadaan iblis. Kincuan telah memberinya posisi Dewa Bunga 11. Selain itu, kekuatan Array Deforing Beast akan meningkat pesat dalam formasi. Keberadaan seperti itu tidak lebih lemah dari binatang harta karun. Setelah digosok oleh Kincuan, itu pasti keberadaan seperti iblis. Tidak dapat dikatakan bahwa satu orang dapat menahan umpan melawan 10 ribu, tetapi itu tidak jauh. Ketika Kincuan dan yang lainnya pergi ke alun-alun dan tiba di luar gerbang gunung, mereka tercengang. Bajak Laut Pembunuh Naga Kincuan tidak menyangka bandit pembunuh naga benar-benar akan mengirim begitu banyak orang kali ini. Seharusnya tidak kurang dari 2 ribu dari mereka, dan semuanya ahli. Lima pemimpin telah datang. Selain pemimpin pertama dan pemimpin kedua, yang lainnya telah datang. Ini adalah ritme penghancuran sekte pembunuh naga. Namun, mereka memikirkan cara untuk mematahkan formasi. 30 orang sudah masuk dan masih belum ada kabar. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Sekarang setelah mereka berhenti memasuki formasi dan mencari cara untuk memecahkannya, Bajak Laut Pembunuh Naga secara alami juga memiliki master formasi, dan mereka sangat kuat. Selusin Master Formasi Namun, setiap master aray berkeringat deras saat mereka melihat formasi aray yang sempurna dengan takjub. Mereka belum pernah melihat formasi aray yang sempurna sebelumnya. Tidak ada satu cacat pun di dalamnya. Bagaimana cara mereka memecahkan formasi aray? Mereka sudah memberitahu beberapa pemimpin, tetapi mereka menyuruh mereka untuk terus mencari. Mereka tidak percaya bahwa formasi sebesar itu tidak memiliki kekurangan. Tidak ada formasi sempurna di dunia. Alasan mengapa mereka tidak dapat menemukan kekurangannya adalah karena mereka tidak bekerja cukup keras dan tidak memiliki cukup waktu. Dengan demikian, Bajak Laut Pembunuh Naga berhenti sementara. Hanya beberapa master formasi yang tersisa untuk menemukan cara untuk memecahkannya. Elder Yudan yang lainnya sudah ada di sana. Ketika mereka melihat ini, mereka menghela nafas lega. Kecintaan mereka pada Kincuan tumbuh. Orang-orang dari Bajak Laut Pembunuh Naga dan orang-orang dari Sekte Naga Ilahi dapat melihat satu sama lain, tetapi mereka tidak dapat masuk. Begitu mereka masuk, mereka akan segera memasuki labirin. Oleh karena itu, kedua belah pihak saling melotot dengan kejam. Aku pasti akan mengubah Sekte Naga Ilahi menjadi sungai darah. Seorang pria parubaya berpakaian mewah berkata dengan dingin. Matanya seperti ular berbisa. Siapapun yang ditatap olehnya akan merasa tidak nyaman. Ini adalah tuan ketiga dari bandit pembantai naga. Tangannya berlumuran darah. Dia adalah orang jahat dan licik yang memandang kehidupan manusia sebagai rumput yang tidak berharga. Raja Iblis berkata. Patuayu, hapus formasi susunan. Aku dapat memastikan bahwa Sekte Naga Ilahi tidak menghilang, kata kepala ketiga tetua dengan gigi terkatup saat dia melihat ke arah tetuayu. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, maka buat Sekte Naga Ilahi menghilang. Apakah kamu memiliki apa yang diperlukan? Elder Yu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, kamu, sangat baik. Setelah aku memecahkan susunannya, aku akan membiarkanmu melihat Sekte Naga Ilahi menghilang sedikit demi sedikit dan jatuh di depanmu. Mata kepala tetua ketiga hampir memerah. Kincuan merasakan kekuatan kepala tetua ketiga. Dia lebih kuat dari Raja Iblis. Dia seharusnya berada di lingkaran besar alam setengah sage. Raja Iblis saat ini berada di puncak alam setengah sage. Jangan remehkan perbedaan antara puncak dan lingkaran besar. Namun, masih ada celah besar di antara mereka. Penatuayu juga berada di lingkaran besar alam setengah sage. Namun, masih ada celah besar antara kekuatan tempur sebenarnya di level yang sama. Penatuayu adalah eksistensi terkuat di Sekte Naga Ilahi. Jumlah ahli alam kesempurnaan semisage di Sekte Naga Ilahi dapat dihitung dengan satu tangan. Kincuan telah melihat beberapa ahli alam kesempurnaan semisage di antara perampok pembantaian naga di sisi berlawanan. Terlebih lagi, kepala besar dan kepala kedua yang misterius belum tiba. Pantas saja bandit pembantai naga tidak peduli dengan Sekte Naga Ilahi. Dalam hal kekuatan, bandit pembantai naga benar-benar dapat menghancurkan Sekte Naga Ilahi. Namun, dia merasa santai setelah merasakan kekuatan dari pihak lawan. Orang-orang ini bisa melupakan tentang memecahkan susunan selama formation devoring bis ada di dalam susunan. Mereka akan mati tidak peduli berapa banyak dari mereka yang datang. Kepala ketiga, apakah Anda berani mengambil beberapa orang dan menyerbu ke dalam barisan? Kincuan menatap pria paruh baya itu. Dia adalah tetua kepala ketiga, dan berkata sambil tersenyum. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa susunan ini dapat menghentikan saya? Saya akan mengisinya hari ini. Saya ingin melihat seberapa kuat susunan Anda ini, kata kepala ketiga tetua mencibir dan berkata. Dia memiliki harta pedang yang bisa membuatnya tidak takut pada susunan labirin. Dia tidak akan terpengaruh oleh susunan labirin atau tempat lain yang mirip dengannya. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengisi daya ke dalamnya. Bukan tidak mungkin baginya untuk memecahkan susunan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Kepala ketiga, kamu tidak bisa. Susunan ini sangat aneh. Kamu tidak bisa bertindak membabi buta tanpa berpikir. Terlalu berbahaya di dalam, saran seorang master formasi dengan tergesa-gesa. Helau, jangan khawatir. Ini akan baik-baik saja. Ini bukan pertama kalinya aku masuk ke susunan labirin. Aku punya sesuatu yang istimewa. Kamu tahu itu, kepala ketiga penatua tertawa. Nyatanya, bahkan jika Kincuan tidak mengatakan apa-apa, kepala tetua ketiga masih akan masuk. Lagi pula, dia tidak bisa terus membuang-buang waktu seperti ini. Ini bukan pertama kalinya dia mengisi daya ke susunan labirin. Dia telah melihat banyak formasi susunan yang kuat dan menembus banyak dari mereka. Dia sangat berpengalaman. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia masih bisa secara paksa menghancurkan susunan hari ini. Pak tua, bocah mana lagi yang ada di sana? Tunggu saja, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kepala tetua ketiga meraung pada tetua Yu dan Kincuan. Kemudian, dengan lambayan tangannya, total 500 orang masuk ke dalam barisan. Kincuan memandang Elder Yu dan berkata, Tuan tua, lihat saja. Saya akan masuk dan bersenang-senang. Hati-hati, Elder Yu memikirkannya dan berkata, Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja, kata Kincuan. Aku akan ikut denganmu. Aku tahu sedikit tentang formasi susunan. Aku mungkin bisa membantumu, kata Ming Ruo Shen. Aku bisa melakukannya sendiri. Ini akan baik-baik saja, Kincuan tersenyum dan menolak Ming Ruo Shen. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Ming Ruo Shen. Dia mengangguk ringan dan berkata, Kalau begitu berhati-hatilah. Terima kasih. Kincuan tersenyum dan pergi. Kincuan memasuki arai dan langsung dibebankan ke kepala ketiga. Di dalam susunan labirin, Kincuan memandangi tim yang tertib di kejauhan. Namun, orang-orang ini masing-masing memegang seseorang. Yang di depan memegang kepala ketiga. Ratusan pria berpegangan tangan. Kincuan tertegun saat melihat ini. Namun, dia yakin bahwa kepala ketiga mengetahui formasi susunan atau memiliki sesuatu yang dapat menahan susunan labirin. Berpegangan tangan seperti ini dan terhubung oleh daging dan darah membuat mereka sulit untuk berpisah. Namun, jika ini masalahnya, akan sangat mudah bagi Kincuan untuk bergerak. Dia tidak akan bisa melarikan diri. Kepala ketua ketiga tiba-tiba menatap Kincuan. Kincuan juga melihat kepala ketiga ketua. Mata mereka bertemu, dan kepala ketua ketiga mengungkapkan senyum kejam. Jangan bergerak. Setelah mengatakan itu, kepala ketua ketiga langsung menyerbu ke arah Kincuan. Dia sangat cepat. So, 1260. Bayangan hitam bergegas menuju kepala ketiga dengan kecepatan mutlak. Pemimpin ketiga merasakan bahaya yang fatal dalam sekejap. Rambutnya berdiri tegak. Benda apa ini? Bagaimana bisa begitu berbahaya? Dia adalah seorang ahli dari alam kesempurnaan besar dari alam semibijak. Tapi, dia bisa merasakan bahaya fatal hanya dalam satu gerakan. Kecepatan, tajam. Bayangan hitam ini secara alami adalah Formation Deforming Beast. Formation Deforming Beast jelas merupakan pembunuh paling tajam dan paling menakutkan dalam formasi. Meskipun tidak sekuat kepala ketiga, itu masih merupakan Formation Deforming Beast. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya tidak lebih lemah dari Treasure Beast. Keberadaan seperti itu telah diperkuat oleh Kincuan dan masih dalam formasi. Sulit untuk tidak menjadi menakutkan. Kecepatan, kecepatan absolut. Kepala ketiga tiba-tiba mundur dan mengelak. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang emas dan menebas bayangan hitam dengan seluruh kekuatannya. Sabar berpadu, cahaya mengalir. Saat ini, Kincuan sudah tidak sopan lagi. Anggur Naga Emas. Kincuan tidak menyerang kepala ketiga. Sebaliknya, dia menyerang orang-orang yang berpegangan tangan. Sebelumnya, kepala ketiga telah menyuruh mereka untuk tidak bergerak. Sekarang, Kincuan dapat dengan mudah membunuh mereka dengan Golden Dragon Fin. Anggur Naga Emas yang besar memotong area yang luas. Ini menyebabkan semua orang panik. Mereka tidak lagi peduli dengan kata-kata kepala ketiga. Mereka melonggarkan cengkeraman mereka dan berlari ke segala arah. Kincuan tidak peduli dengan mereka. Ini adalah arrai yang membingungkan dan arrai pembunuhan. Mereka yang tidak mengerti formasi susunan tidak akan bisa kabur. Tidak satu pun dari mereka yang bisa. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuat kepala ketiga ini tetap di sini. Suwa. Pedang itu menebas dengan keras, tapi tidak mengenai apa-apa. Kepala ketiga terkejut. Dia merasakan aura berbahaya datang dari tubuhnya lagi. Dia berbalik secara refleks dan menebas dengan pedangnya. Aura yang tajam dan pedang yang luar biasa. Pedang emas mengalir dengan cemerlang. Flash emas mengalir. Sial. Dia memukulnya. Kepala ketiga sangat gembira. Namun, ketika dia melihat situasinya, dia langsung merasakan hawa dingin di hatinya. Dia telah menggunakan serangan yang begitu kuat, tetapi pihak lain tidak terluka sama sekali. Benda apa ini? Suara mendesing. Formation Deforming Beast hitam seperti tinta. Bahkan di siang bolong, itu akan membuat orang merasa tidak nyaman. Itu terlalu aneh. Itu memancarkan aura yang sangat dingin dan suram. Kepala ketiga merasa seperti berada di neraka. Dia tidak ingin bertarung lagi. Dia ingin keluar. Namun, bagaimana mungkin Kincuan memberinya kesempatan seperti itu? Kepala ketiga perlahan mundur. Kincuan tersenyum saat dia memanggil Treasure Beast, Dragon Leopard Beast, dan Treasure Beast, Diamond Rat. Kedua hal kecil ini sekarang berada di alam semi-sain, dan kekuatan mereka berbeda dari sebelumnya. Ditambah dengan posisi Dewa Sebelas Bunga dan formasi lima elemen Buddha Suci, mereka tidak kalah dengan formasi Deforming Beast. Naga melonjak. Pengeboran Lubang Dewa. Arai Deforming Beast menyerbu ke depan sekali lagi, seolah-olah ingin mencabik-cabik kepala ketiga. Sementara itu, Kincuan menatap lawannya dengan Golden Divine Eyes dan melambaikan tangannya untuk melepaskan Golden Dragon Finn miliknya. Kekuatan abadi mata ilahi. Kemarahan mata dewa. Hampir seketika, Kincuan menggunakannya. Suaring Dragon tidak bisa dihindari. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, mereka masih akan dipukul. Namun, durasi serangan akan berbeda. Mereka yang lemah tidak akan bisa bergerak, dan reaksi serta kecepatan mereka akan lebih lambat. Namun, semakin kuat, semakin tidak efektif Suaring Dragon itu. Namun, itu tidak bisa dihindari. Kekuatan kepala ketiga tidak cukup untuk membuatnya tidak efektif, tetapi durasinya sangat singkat. Saat efek Dragon Soar memudar, Gatai Immortal Might Kincuan tiba. Itu langsung melemahkan kekuatan kepala ketiga sebesar 20%. Bukan itu saja, saat jantung kepala ketiga melonjak, Gatai Ura tiba. Keterikatan, penghancuran armor, kejutan jiwa, kunci. Namun, kepala ketiga adalah seorang ahli, dan pengalaman pertempurannya sangat kaya. Pada saat ini, dia tidak bisa ceroboh. Sebuah perisai kecil tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menggunakannya untuk melindungi dirinya saat dia mengelak dengan cepat. Bang! Pengeboran lubang dewa menabrak perisai kecil. Kekuatan Godly Hall Drilling dari Tresor Beast Diamond Rat saat ini pasti bisa dianggap mengejutkan. Retakan halus muncul di perisai kecil. Keringat dingin muncul di wajah kepala ketiga. Dari mana orang aneh ini berasal? Monster macam apa yang bisa begitu kejam? Pria kulit hitam dari sebelumnya, dan sekarang tikus emas ini, dan macan tutul kecil berkepala naga itu, apa semua ini? Setelah menghindari serangan dua binatang iblis itu, dia merasa lemah di sekujur tubuhnya, dan kecepatannya melambat. Ini adalah kekuatan Gatai Ura dan Gatai Ura, serta kegelisahannya. Tepat pada saat ini, Golden Dragon Finn tiba-tiba meledak di sampingnya. Jika dia dalam kondisi sempurna, dia mungkin bisa menghindarinya. Lagi pula, kepala ketiga sangat kuat. Sekarang, dia secara naluriah mengelak, tetapi kekuatannya telah melemah sebesar 20%, termasuk kecepatannya. Ada juga murka mata dewa, yang memiliki kemampuan untuk mengikat dan mengejutkan jiwa. Jika kecepatannya dikurangi lagi, dia akan merasa gelisah dan takut. Dia mengelak, tapi dia tidak sepenuhnya mengelak. Dia hanya mengelak sedikit lebih dari setengahnya. Bang! Golden Dragon Finn yang membubung ke langit menebas separuh tubuh kepala ketiga. Rasa sakit yang hebat seperti terkoyak, dan dia meluncur keluar sekali lagi. Bagian kiri tubuhnya berlumuran darah, dan salah satu lengannya hilang. Dengan lengan lumpuh, kekuatan tempurnya akan berkurang setidaknya setengahnya. Kali ini, seharusnya tidak ada masalah menahannya di sini. Meski begitu, kepala ketiga tidak bisa dilepaskan. Tanpa lengan, dia bisa menumbuhkannya kembali dengan harta. Dengan kekuatan bajak laut pembunuh naga, ini seharusnya tidak terlalu sulit. Wajah kepala ketiga pucat, dan dia menyegel meridiannya yang berdarah. Matanya kejam, tetapi ada sedikit kepanikan, dan dia tidak lagi setenang sebelumnya. Sebelumnya, bahkan ketika banyak bawahannya meninggal, dia bahkan tidak berkedip. Tapi sekarang, dia merasa bahwa dia memiliki satu kaki di gerbang neraka. Dia setengah mati, dan kemungkinan dia sekarat bahkan lebih tinggi. Nak, ikuti aku, dan aku bisa menjadikanmu kepala kedelapan dari bajak laut pembunuh naga. Sejak saat itu, kamu akan menikmati kebahagiaan dunia, dan kamu akan memiliki semua harta, keindahan tiada taraf. Kepala ketiga memandang Kincuan dan berkata. Haha, apa menurutmu aku kekurangan hal-hal ini? Kincuan mencibir dan berkata. Aku masih memiliki kepala pertama dan kepala kedua di atasku, dan kekuatan mereka di luar imajinasimu. Lepaskan aku, dan jika kamu mengikutiku, kamu akan memiliki masa depan yang cerah. Jika kamu melawanku, bahkan jika kamu membunuhku hari ini, kamu akan mati besok. Kepala ketiga mulai membujuk Kincuan untuk menyerah. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengamati sekeliling. Tidak peduli apa, dia harus melarikan diri dari tempat ini terlebih dahulu. Pria muda ini terlalu aneh. Oke, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa. Jangan berpikir untuk lari, tetaplah di sini. Wah-wah. Kincuan mengangkat tangannya. Surga tangan Yin yang menutupi segel naga ilahi. Langit dan bumi menyatu, dan Yin dan yang berputar. Yin yang Dao Kincuan sudah berada di Void Refinement dan Dao Integration Great Perfection Realm. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya setelah menerobos, dan dia tidak menyangka auranya begitu kuat. Kepala ketiga melemah, dan dengan luka-lukanya, kekuatan tempurnya sangat berkurang. Pada saat ini, penindasan dari Yin yang handhaven covering Divine Dragon Cell milik Kincuan terlalu kuat. Raungan naga, pedang berpadu. Itu membuatnya merasa seperti berada dalam rawa, dan sulit baginya untuk bergerak. Saat ini, ketiga monster itu menyerang lagi. Kepala ketiga hanya memiliki pisau brokat, dan perisai serta lengannya hilang. Tidak ada jalan kembali. Terima kasih. 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 Terima kasih.